Motosnya di Provinsi Banten. Mudah-mudahan saya berharap dan saya yakin yang dari program ini bisa bergadingan tangan dengan stakeholder yang ada di Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. Masyarakat Tangerang akan menjadi masyarakat yang sadar, cerdas dan paham hukum dan terhindar jadi potensi pelanggar. Kecamatan Sukamulia Kabupaten Tangerang menggelar pembinaan dan bantuan hukum bagi aparatur desa, dalam rangka menindaklanjuti implementasi program kerja Kani berdasarkan Nota Kesepahaman MOU dan Perjanjian Kerja Sama PKS. Antara Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia, Kani, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, tentang pelaksanaan pembinaan dan bantuan hukum kepada anggota Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Sukamulia Kabupaten Tangerang pada hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, yang dihadiri pula perwakilan desa kelurahan di Kecamatan Sukamulia, serta unsur lainnya. Ketua Kani Kabupaten Tangerang Sigit Sopian, berharap kedepannya dari dinas dan instansi terkait bisa terus bersinergi bersama Kani di Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya selaku Ketua Kani Kabupaten Tangerang, di samping saya adalah Ketua Umum Bangur Uslam RPN di SIRMH, di samping Bangur Uslam adalah Ketua DPD Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, kita Kani Kabupaten Tangerang berserta rekan-rekan dari DPP dan DPD menyelenggarakan penyuluhan hukum terkait masalah sadar hukum di wilayah Kecamatan Sukamulia. Dan mudah-mudahan kedepannya kita semua berharap dari instansi-intansi terkait, dan korter terkait bisa bersinergi bersama Kani di Kabupaten Tangerang. Semoga kita berharap kita bersama desa-desa yang ada se-Kabupaten Tangerang bisa mengadakan penyuluhan hukum. Begian dari saya. Hal senada disampaikan Ketua Umum KANNI Ruswan FN di ARSHMH, saya berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat kita di Kabupaten Tangerang bisa lebih cerdas dan sadar hukum dan terhindar dari potensi melanggar hukum. Surah Gatuh, saya Ruswan FN di ARSHMH. Selaku Ketua Umum KANNI Pusat, hari ini saya hadir di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Sukamulia. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan dalam rangka konteks pembinaan bantuan hukum bagi aparatur desa. Kebetulan kegiatan ini adalah menjadi program nasional, kita laksanakan di setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, yang sudah ada KANI. Yang alhamdulillah di hari ini kita sangat apresiasi sekali karena di Kabupaten Tangerang telah melakukan kegiatan yang sama serupa dalam konteks untuk membantu aparatur desa dan masyarakat melangkah konteks menyadarkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan paham hukum. Di mana kegiatan-kegiatan ini sangat bermapa sekali. Hari ini narasumber kita hadir, Bupati Kabupaten Tangerang yang diperlukan oleh Kabupaten Hukum, ada Kapolres Tangerang dari KANI PTIKOR, dan kemudian dari stakeholder yang ada di Kabupaten Tangerang, dan di mana materi-materi ini dalam rangka untuk membantu memberikan pemahaman hukum pada para atur desa dalam rangka pencegahan tidak di dana kurusi, khususnya dana desa. Oleh karena itu, ke depan saya berharapkan Kabupaten Tangerang dengan bukan di Provinsi Banten dapat kegiatan yang sama dan serupa di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di Provinsi Banten. Mudah-mudahan saya berharap dan saya yakin yang dari program ini bisa bergaringan tangan dengan stakeholder yang ada di Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, masyarakat Tangerang akan menjadi masyarakat yang sadar, serdas dan paham hukum, dan terhindar jadi potensi pelanggar. Jadi itu, dari saya, mudah-mudahan program ini menjadi program yang berkualitas dan masyarakat Kabupaten Tangerang menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang memaham hukum. Terima kasih. Dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Eman, melaporkan.